Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, Tuding Basuki Cahayapurnama terlibat dalam kasus korupsi pengadaan UPS. Abraham Lunggana menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Unintraptable Power Supply atau UPS dengan tersangka Alex Usman. Kamis pagi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung datangi pengadilan Tipikor di kawasan Kemayoran, Jakarta. Lulung memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan UPS dengan tersangka pejabat pembuat komitmen Alex Usman. Sebelum sidang, Lulung menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengetahui dan terlibat dalam proyek pengadaan Unintraptable Power Supply atau UPS. Karenanya ia menantang semua pihak untuk berani jujur dan terbuka. Jelas, kalau jelasnya siapa? Pengadilan bukan saya. SP2D siapa yang tanda tangan? Begini ya, itu UPS itu 50 unit. Satu unit itu tanda tangannya, Gubernur SP2D-nya. Masa ke 50 unit dia kagak tahu? Lucu gak? Lucu. Dalam kasus ini, Lulung telah lima kali diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri dan empat kali oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Sidang yang diagendakan dimulai pukul 10 pagi hingga kami sore belum juga dimulai. Menanggap itu dengan Lulung, Ahok memilih tak ambil pusing. Hingga saat ini ia belum dipanggil untuk bersaksi dalam persidangan. Ya, itu urusan pengadilan. Katanya juga jaksa kalau merasa perlu, mungkin memanggil saya juga menjadi saksi untuk memberatkan kelihatannya. Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS pada APBD DKI Jakarta tahun 2014, polisi telah menetapkan empat tersangka. Dua di antaranya merupakan pihak eksekutif yaitu Alex Usman dan Zainal Suleman. Tim Liputan melaporkan Tugnet.